Intro Ditemui usai meninjau rumah kreatif BUMN di Kota Batam ke Pulauan Riau Dalam rangka kunjungan kerja spesifik, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Reni Marlinawati mengapresiasi keberadaan rumah kreatif BUMN di Kota Batam yang dioperasionalkan oleh PT. Telkom Indonesia yang dianggap telah memberikan bimbingan dan akses informasi kepada pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya Menurut Reni, banyak faktor yang harus diperhatikan para pelaku UMKM diantaranya pengetahuan mengenai aktivitas branding, akses permodalan, manajemen keuangan, dan masalah patent Khusus untuk masalah patent, Reni memandang pemerintah harus segera memfasilitasi pelaku UMKM untuk mempatentkan produknya sebagai bentuk perlindungan hak intelektual Kemudian bagaimana penataan manajemen atau melakukan pelaporan keuangan Kemudian pelaporan keuangan berbasis IT Itu yang kemudian mereka harus kuasai Kemudian selain itu juga ada hal yang lebih penting Ketika produk mereka sudah bagus, mereka juga harus diberikan Pemahaman akan pentingnya mempatentkan produknya Terkait serapan anggaran Bekraf yang dinilai masih rendah Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Reni Marlinawati, mengatakan Hal ini karena program strategis yang belum berjalan dengan baik Untuk itu Bekraf didorong memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan BUMN Yang bertujuan mempermudah Bekraf melaksanakan program strategisnya Dan mendorong perkembangan pelaku ekonomi kreatif di Indonesia Ini juga tidak akan mungkin dilakukan oleh Bekraf saja Maka dari itu supporting dari lembaga-lembaga atau kementerian Termasuk juga peranan BUMN Ini menjadi penting dan ini harus direspon Dari Kepulauan Riau, Nanda Oktaviani, TVR Parlemen, melaporkan Kepulauan Riau, Nanda Oktaviani, TVR Parlemen